Konferensi tingkat tinggi ASEAN-AS berakhir petang pada Jumat waktu Washington DC tanpa adanya kecaman terhadap Rusia atas serangannya ke Ukraina. Dan ini menunjukkan rumitnya hubungan antara ASEAN dengan Amerika Serikat yang masih berupaya untuk mencari dukungan di luar Eropa dan NATO. Dalam rangkaian KTT selama dua hari, kecuali Myanmar dan Filipina, delapan pemimpin negara anggota ASEAN menghadiri sejumlah rapat dengan wakil rakyat AS, perwakilan bisnis di Amerika, Kabinet, Wapres Kamala Harris, dan Presiden AS Joe Biden. Dari pemerintah Biden, kali ini menggelontorkan 150 juta dolar AS untuk mempererat hubungan AS dan ASEAN dari berbagai lini termasuk inisiatif ramah lingkungan, pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur kesehatan, dan kerjasama maritim. Untuk kerjasama kemaritiman, AS mengucurkan dana 60 juta dolar untuk sejumlah inisiatif maritim baru di kawasan, termasuk penguatan kemampuan penegakan hukum di perbatasan dan pemberantasan penangkapan ikan ilegal. Langkah ini jadi salah satu upaya AS untuk mendekatkan diri dengan ASEAN termasuk ke wilayah Indo-Pasifik dan mengupayakan ketertiban di Laut Tiongkok Selatan, terutama jika dikaitkan dengan hubungan Tiongkok dan AS saat ini. Sebagai pemegang presidensi G20, Presiden Joko Widodo dan pemerintah Indonesia juga gencar mempromosikan G20 atau KTT yang akan berlangsung pada November mendatang. Mulai dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mengajak Menlu Antony Blinken untuk datang ke pertemuan Menlu G20 pada Juli mendatang di Bali, hingga pesan Presiden Joko Widodo di buku tamu gedung putih See You in Bali for G20. Dan dari informasi yang diperoleh VOA dari salah seorang pejabat senior pemerintah Indonesia, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo dikabarkan akan bertolak ke Texas esok sebelum kembali ke Indonesia. Texas diketahui sebagai salah satu lokasi pabrik Tesla, perusahaan yang belakangan dikabarkan tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Dari Gedung Putih, Washington DC, Virginia Gunawan, Rere Wahyudi, dan tim VOA.